Masak apa papi hari ini? Hari ini kita akan masak lauk yang enak dan pasti disukai semua, membuatnya tidak terlalu sulit. Dan juga lauk ini pas banget bila dijadikan bekal anak-anak ke sekolah. Langsung kita masak yuk! Oh iya, tips-tips papi kembali hadir di video ini. Jadi tonton sampai habis ya videonya. Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan. Cara membuatnya, haluskan ayam filet, bisa dengan chopper atau bisa juga dengan cara dicincang seperti ini. Setelah ayamnya halus, kita masukkan ke dalam wadah yang cukup besar. Masukkan juga ke dalam wadah tersebut berturut-turut, wortel parut, daun bawang, dan satu butir telur. Menyusul masukkan seluruh bumbu-bumbu, lalu aduk seluruhnya sampai tercampur. Terakhir kita masukkan tapioca-nya. Ini papi tuang 3 sendok makan ya. Lalu kita aduk-aduk sampai tapioca tercampur rata di dalam adonan. Nah, sudah cukup seperti ini ya konsistensi adonannya. Jadi cukup 3 sendok makan saja tapioca-nya. Isikan dulu ya adonannya. Sekarang siapkan kulit tahu. Potong-potong kira-kira sebesar ini, sekitar 20 x 20 cm. Supaya kulitnya tidak kaku dan bisa kita gulung, kita cilup-cilupkan satu persatu ke dalam air matang seperti ini. Nah, kulitnya sudah bisa kita pakai. Letakkan sekitar 2 sendok makan penuh adonan ayamnya, lalu gulung kulitnya. Ikuti seperti di videonya. Setelah selesai semua adonan ayam kita bungkus dengan kulit tahu, kita kukus dengan api sedang selama 15-20 menit. Sudah 20 menit nih, kita buka tutup kukusan. Matikan api kompornya. Dan angkat chicken rollnya. Kita tunggu sampai chicken rollnya tidak panas. Nah, ini sudah tidak panas lagi ya chicken rollnya. Kita potong-potong, lalu kita cilupkan ke putih telur. Goreng dengan api sedang sampai warnanya coklat. Angkat chicken rollnya, dan kita nikmati dengan sambal botolan. Mantap! Tips-tips, saat mencelupkan kulit tahu ke dalam air, cukup sebentar saja. Jangan direndam lama-lama, nanti kulitnya mudah hancur. Sehingga tidak bisa digunakan untuk membungkus adonan. Bagi yang tidak mau memakai ayam filet, bisa juga diganti dengan ikan filet. Tapi berarti namanya menjadi fish roll ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!